. Sepertinya penyanyi dangdut Ayu Tingting dan letu Teni Muhammad Fardana bersiap menikah. Bahkan, undangan pernikahan putri ayah rosak itu sudah mulai dibahas. Nah, pihak wedding organizer yakni Inge Aylia memberi bocoran. Inge Aylia mengungkapnya dalam tayangan Rumpi TransTV, Selasa, 20 Februari 2024. Wedding organizer-nya dipercaya untuk mengurus acara lamaran Ayu Tingting dan Muhammad Fardana. Inge Aylia punya jawaban terkait rencana pernikahan Ayu Tingting dan Fardana. Menurutnya, obrolan tentang pernikahan sudah mulai dibicarakan. Bahkan, jumlah undangan pernikahan juga dibahas. Nantinya, jumlah undangannya mencapai ribuan orang. Sementara, letu Muhammad Fardana berangkat tugas ke Papua selama sembilan bulan. Dan dalam kurun waktu itu cukup berat untuk Ayu Tingting dan letu Muhammad Fardana untuk melangsungkan pernikahan. Kini letu Muhammad Fardana sudah berangkat ke Papua bersama ratusan prajurit Batalion Infantry Rider 509, Balawara Yuda Kostrad, Kamis, 15 Februari 2024. Komandan Yonev Rider 509 Balawara Yuda Kostrad, Mayor Infantry Dian Desiawan Setiadi menyatakan bahwa ratusan pasukan tersebut akan mengamankan dan bersiaga di wilayah perbatasan Indonesia Timur selama sembilan bulan. Ia berharap, 450 pasukan yang dikirim ke Papua dapat kembali dengan selamat setelah menjalankan tugas. Mayor Dian mengakui bahwa dari ratusan TNI yang dikirim, salah satunya adalah letu Muhammad Fardana, prajurit yang viral setelah melamar pedangdut terkenal Ayu Tingting. Diketahui pedangdut Ayu Tingting dan calon suaminya, letu Muhammad Fardana diminta untuk segera menikah. Permintaan tersebut datang dari Darshi Akib, ayah Fardana. Padahal, Ayu Tingting dan calon suaminya belum menentukan tanggal pernikahan.